Pertandingan lanjutan Liga Voli Korea mempertemukan GS Caltech vs Red Spark Laga ini akan menyuguhkan duel Megawati Hangestri CS menghadapi Giselle Silva CS Red Spark akan menjalani pertandingan terakhir pada putaran kelima ini Jadwal Red Spark vs GS Caltech berlangsung di kandang lawan, yakni di Jang Chung Arena Pertandingan ini sangat vital karena menjadi ajang pertarungan habis-habisan kedua tim demi memperebutkan peringkat ketiga klasmen Red Spark yang sedang berada di tren positif usai menang dua kali beruntun Sedangkan GS Caltech membutuhkan kemenangan pada pertandingan ini untuk mengakhiri tren buruk yang sedang dialami mereka GS Caltech melalui ujung tombak penyerangnya Giselle Silva akan menjadikan momentum melawan Red Spark untuk merebut kembali peringkat ketiga klasmen Risula, Maut Red Spark, Gia, Megawati, dan Le Soyong berhasil tampil memukau pada laga kontra Elpeper kemarin Baik dari kombinasi serangan maupun pertahanan yang solid, hal ini bisa menjadi modal yang baik untuk menahan gempuran dari GS Caltech Demi menjaga asa untuk meraih tiket playoff, Megawati dan kawan-kawan harus tampil maksimal Untuk menghadapi setiap ancaman dari sang top scorer Liga Korea Giselle Silva Silva kini nyaman berada di posisi puncak top scorer dengan mengoleksi 822 poin Sosok opposite asal Kuba ini bermain sebagai opposite dan memiliki tinggi 191 cm yang membantunya menjadi mesin penyumbang poin Ini bukanlah gelar pertama bagi Silva Sebelumnya ia pernah meraih gelar top scorer sekaligus trofi di turnamen Greg Cup atau Piala Yunani Ancaman lain yang akan dihadapi oleh Red Spark dan Mega Hangestri dan kawan-kawan adalah pemain baru dari GS Caltech Yakni Darin Pinsuan Darin Pinsuan merupakan pemain volley timnas Thailand yang direkrut untuk menggantikan iris tolenada yang dicoret oleh klub Bergerak cepat, Caltech mendatangkan pemain baru yang dapat menyaingi kehebatan Megawati Hangestri dalam persaingan Pemain itu dikenal sebagai salah satu bintang tim nasional Thailand yang sebelumnya bermain untuk Supreme Tip Konburi Darin Pinsuan diketahui biasa beroperasi sebagai outside hitter ataupun spiker ketika bermain bersama tim nasional putri Thailand Dirinya diharapkan dapat membantu GS Caltech, terutama Giselle Silva sebagai penyumbang poin Dia bisa menjadi pesaing bagi Megawati karena sama-sama mengandalkan pukulan keras hingga kecepatan tempo permainannya Megawati Hangestri sendiri memiliki smash keras yang kerap tak dapat diantisipasi oleh para pemain lawan Selain itu Darin Pinsuan punya banyak pengalaman dengan beberapa klub besar Asia Serta tim nasional di kejuaraan internasional termasuk volleyball nation league Trend positif Red Spark berhasil membuatnya kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Volley Korea Red Spark berhasil mengumpulkan 47 poin dari 29 laga yang dijalani Berhasil menggeser Caltech dari posisi ketiga yang mengemas 45 poin Jika Red Spark berhasil mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim Bukan tak mungkin bahwa Red Spark dapat lolos ke babak playoff atau perempat final V League Sementara itu Megawati Hangestri membentuk trio menakutkan di timnya Komentator Liga Volley Korea sampai mengatakan jika Red Spark akan menjadi klub yang menakutkan ke depan Pada musim lalu Red Spark sebenarnya telah memiliki pemain asing yang tak kalah hebat dari Megawati Yakni Elizabeth Inet Farga Namun dia tak mampu membawa Red Spark lolos ke babak playoff hingga akhirnya hengkang ke Liga Polandia Setelah kebergian Elizabeth Inet Farga Praktis hanya tersisa Le Soyong yang dapat diandalkan oleh Red Spark menjelang Liga Korea musim ini digelar Namun Le Soyong juga mengalami cedera pada awal musim sehingga posisi penyerang tim Red Spark mengalami kekosongan Maka dari itu Red Spark bergerak cepat untuk mengisi kuota pemain asing dengan mendatangkan Megawati dan Giovanna Keputusan Red Spark dengan merekrut Mega dan Gia sebagai pemain asing berdampak instan bagi performa mereka di Liga Korea Hingga 29 pertandingan ini Megawati, Hangestri, dan Gia sama-sama berada di perikat 10 besar percetak skor terbanyak Mega telah mendulang 620 poin dari 29 pertandingan dan menempati urutan ke-7 Sementara Gia berada di bawahnya dengan 558 poin Ditambah lagi dengan kembalinya sang kapten Le Soyong pada putaran ketiga Liga Korea usai mengalami cedera panjang Eksperimen sang pelatih pun memutuskan untuk menurunkan Mega, Giovanna Milana, dan Le Soyong secara bersamaan dirasa cukup efektif Hal ini karena Red Spark memainkan ketiga pemain tersebut Mereka telah meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir Pencapaian itu membawa Red Spark sebagai tim kuda hitam Usai mengklaim ke-4 ketiga menggeser GS Caltech Situasi inilah yang membuat penggemar hingga komentator Liga Korea menyebut Jika Megawati Hangestri, Giovanna Milana, dan Le Soyong sebagai trio mematikan di Liga Voli Korea musim ini Jika Megawati Hangestri, Giovanna, dan Les Soyong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton